Pendekar lembah naga, jilip 36. Dan setelah keesokan harinya cahaya matahari yang menerobos masuk melalui kaca di atas jendela kamar itu membangunkannya dari tidurnya. Banyak karena kelelahan, tiba-tiba Kim Hong Li Unyio teringat akan semua yang terjadi malam tadi. Dia mengeluarkan seruan lirih, meloncat turun, menyambar selimut untuk menutupi tubuhnya dan dia sudah lari ke depan cermin di sudut kanan, mencari-cari tahi lalat pada dagunya akan tetapi dagunya itu putih halus, tidak ada tahi lalatnya lagi karena tahi lalat buatan dari subuhnya itu telah lenyap tanpa bekas, Tepat seperti yang dikatakan oleh subuhnya dahulu bahwa kalau sudah menyerahkan diri kepada seorang pria, tahi lalat itu akan lenyap. Lisiel masih tidur dengan senyum di bibirnya. Dia merasa puas dan gembira sekali. Wanita yang ternyata masih perawan itu akhirnya menyerahkan diri kepadanya dan tepat seperti dugaannya, wanita itu adalah seorang wanita yang penuh geirah, hangat dan luar biasa. Tiba-tiba Lisiel yang terkejut dan terbangun karena pundaknya diguncang keras dan ketika dia membuka matanya, dia melihat wanita itu sudah berdiri di sisi pembaringan, tubuhnya hanya dibalut oleh selimut dan wanita itu menodongkan sebatang pedang yang ujungnya menempel di dadanya, bahkan kulit dadanya yang telanjang terasa nyeri oleh runcingnya pedang. Hang Moi? Apa, apa artinya ini? Tanyanya dengan dua mata, terbelalat, memandang wajah wanita yang pucat itu. Wajah yang pucat dan rambutnya kusut, akan tetapi bahkan menonjolkan kecantikannya. Bersiaplah untuk mati. Engkau harus mati, kemudian aku. Sekarang kita berdua harus mati, dan jauh lebih baik mati di tangan sendiri daripada mati di tangan orang lain. Bukan main kagetnya hati li siang. Tidak terlintas dalam pikirannya untuk melawan dan mencoba meloloskan diri karena dia maklum betapa lihai wanita ini. Akan tetapi, Hang Moi, kau tahu, aku cinta kepadamu, aku cinta kepadamu dengan seluruh jiwa ragaku, mengapa, mengapa kau hendak membunuhku, sayang? Lupakah engkau akan cinta kasih kita semalam? Wanita itu mengejapkan mati dan dua titik air mati menetes di atas pipinya. Aku tahu, dan engkau pun tahu betapa besar cintaku kepadamu, Liko. Akan tetapi justru karena cinta kita, maka kita harus mati saat ini juga, mati bersama agar kita dapat melanjutkan hubungan kita di alam bakar. Tapi, tapi, tunggu dulu, setidaknya katakan dulu mengapa li siang berteriak ketika merasa betapa dadanya nyeri dan kulitnya sudah tertusuk sedikit sehingga mengeluarkan darah. Kau lihat daguku. Di mana adanya tahilatat di daguku? Li siang memandang dan memang benar. Tahilat yang tadinya berada di dagu wanita itu, yang menambah kemanisannya, yang semalam diciuminya dan dipujinya kini sudah lenyap. Teringat dia akan cerita wanita itu mengenai sumpahnya kepada subonya, dan tentang tanda perawan yang dibuat subonya, yaitu tahilat itu yang kini lenyap bersama lenyapnya keperawanannya semalam. Sebenarnya Li siang sudah mencari akal sebelum dia berhasil merayu sampai wanita itu akhirnya menyerahkan diri. Maka dia kemudian berkata, Hang moi, kekasihku, sayangku, kau dengarkan aku. Aku punya akal untuk menghadapi subemu, akan tetapi kalau engkau memaksa hendak membunuhku. Nah, tusuklah ini, aku terlalu cinta padamu, aku tak ingin melihat engkau menderita, sayangku, akan tetapi sebelum engkau membunuhku, aku, minta, sukalah agar engkau menciumku sekali lagi, agar dapatku bawa mati. Li siang membuka selimut yang menutupi tubuhnya, dan membiarkan tubuhnya yang telanjang itu terbuka sama sekali malah dia mengembangkan kedua lengan dengan sikap merayu. Ah Kim Hang Li Unyeo tidak dapat menahan keharuan hatinya. Pedangnya terlepas dan dia menubruk, merangkul lantas menciumi pria yang dicintanya itu, satu-satunya pria yang pernah dicintainya dan pernah menyentuh tubuhnya. Ahaha, Liko! Liko, bagaimana aku dapat membunuhmu? Li siang balas memeluk dan mencium, hatinya lega karena baru saja dia terlepas dari cengkeraman maut. Adindaku yang terkasih, dengarlah. Bukankah dulu engkau pernah menceritakan bahwa subuhmu itu sudah tua renta dan sudah pikun? Walaupun ilmu kepandainya setinggi langit, akan tetapi kalau pandang matanya sudah kurang awas seperti yang kau katakan, apa sukarnya untuk mengelabdobe pandang matanya? Buat saja tahil alat palsu dengan tinta hitam, apa sih sukarnya menaruh titik kecil di dagumu yang manis? Tentu dia tidak akan pernah tahu, sayangku, apalagi kalau engkau jarang sekali bertemu muka dengan dia. Selagi masih ada jalan, mengapa kita harus mengambil jalan pendek? Bukankah kita berdua berhak menikmati hidup, berhak menikmati cinta kasih kitalis yang mencium lagi dengan sepenuh hatinya dan nafsu wirahinya sudah berkobar lagi? Melihat ini, Kim Hang Lee Unyeo memeluknya, ah engkau cerdik, koko, dan aku, aku yang bodoh, ahaha, dadamu sampai terluka, berdarah, dia lalu mengecup darah di dada itu, menjilati luka kecil pada dada kekasihnya. Mereka berpelukan dan tenggelam lagi dalam madu asmara yang tidak kunjung puas dan padam. Setelah terhibur dan dapat melupakan ancaman bahaya, Kim Hang Lee Unyeo menjadi penuh semangat kembali. Setiap waktu dia menuntut pernyataan kasih sayang dari Li Xiang yang membuat Panglima itu kewalahan juga hingga akhirnya tibalah saatnya Kim Hang Lee Unyeo harus meninggalkannya untuk sementara. Wanita itu harus pergi ke utara berkunjung kepada subonya dan suhengnya yang akan mengadakan sayang bara pemilihan guru silat untuk pangeran Obutai. Pada saat hendak berangkat, Kim Hang Lee Unyeo kembali menyatakan kekhawatiran hatinya tentang tahi talat yang hilang itu. Akan tetapi Lis yang menghiburnya, bahkan membuatkan titik hitam sebagai penggantilah hilalat itu dengan tinta hitam yang tidak mudah luntur, lalu mencium dagu yang manis itu. Ah, tidak ada bedanya seujung rambut pun, Hang Moi. Jangan khawatir, apalagi subomu yang tidak awas lagi matanya, sedangkan aku sendiri tidak dapat membedakan mana yang tulen dan mana yang palsu. Berangkatlah, sayang, dan ingatlah bahwa aku selalu menantimu dengan hati penuh rindu. Kim Hang Lee Unyeo telah berubah menjadi seorang wanita yang wajahnya periang ketika dia berangkat meninggalkan kota raja. Setelah dia mengenal Lis yang, kehidupan ini sama sekali berubah baginya, penuh dengan kegembiraan dan kelembutan, bahkan selama ini dia sama sekali tidak pernah memikirkan adanya orang-orang Setio, Chia dan Yap yang menjadi musuh burunya. Dia ingin hidup selama-lamanya di dalam kamar bersama Lis yang, bermain cinta sampai dunia kiamat. Dan memang benar seperti dugaan Lis yang, tidak ada seorang pun yang tahu akan kepalsuan tahilalat pada dagu wanita cantik ini. Bahkan Hek Hiat Moli, begitu bertemu dengan muridnya itu, yang pertama-tama dilihatnya adalah tahilalat itu dan nenek ini berkata, Bagus, tahilalatmu masih ada. Akan tetapi sayang, selama ini baru Tiosan saja yang berhasil ditewaskan, juga si kakek Chia Keng Hong. Bilakah aku akan dapat mendengar akan tuasnya Yap Kun Liong, Yap Pin Hong, Chia Bun Ho dan Chia Gio Keng? Harap Subo suka bersabar, Teo Chu tak pernah berhenti berusaha, kata Kim Hong Li Unyu. Pada saat itu dia baru ingat bahwa selama ini dia tidak pernah mencari musuh-musuh itu, dan dia pun tidak peduli lagi. Dia bahkan mulai merasa jemuh dengan perintah Subonya. Setelah memberi hormat kepada Subonya dengan berlutut dan memberi hormat kepada Raja Sabutai, Kim Hong Li Unyu lalu bangkit dan berjalan perlahan untuk duduk di sudut. Dia tidak tahu betapa Raja Sabutai terus memandang dirinya penuh perhatian, terutama sekali memandang ke arah pinggungnya yang menonjol dan bergoyang-goyang pada waktu dia melangkah tadi. Juga Kim Hong Li Unyu tidak tahu bahwa malam itu juga Raja Sabutai menemui Hek Hiat Moli dan berbicara empat metu dengan guru itu, pembicaraan yang membuat Hek Hiat Moli marah bukan main. Kiranya, pandang mata Raja Sabutai yang sangat tajam, yang sudah banyak pengalaman memandang perbedaan antara wanita-wanita tua muda, perawan atau bukan, telah dapat menduga bahwa kini semuanya itu bukan perawan lagi hanya dengan melihat bayangan pinggulnya. Dan pada keesokan harinya, pagi-pagi sekali Hek Hiat Moli memanggil Kim Hong Li Unyu dengan wajah bengis. Kim Hong, lekas kau cuci titik hitam di dagumu itu bentak sang guru. Seketika wajah Kim Hong Li Unyu menjadi pucat dan tubuhnya gemetar, akan tetapi dia mempertahankan hatinya dan pura-pura memandang gurunya dengan heran. Apa maksud Subo? Mana mungkin tahil alat ini dicuci? Hem, kau masih hendak mengelabui gurumu, ya? Tahil alat di dagumu itu palsu, dan engkau bukan perawan lagi. Berani engkau menyangka? Maklumlah kini Kim Hong Li Unyu bahwa rahasianya telah terbuka, bahwa entah dengan kera bagaimana gurunya telah tahu bahwa tahil alat di dagunya itu palsu dan bahwa dia bukan perawan lagi, bahkan dia sudah melanggar sumpahnya. Maka dia hanya berlutut, dan menangis. Keparat, berani engkau mengelabdobui gurumu sendiri? Hayo ceritakan, mengapa engkau melanggar sumpahmu? Dengan terisak isak Kim Hong Li Unyu lalu mengaku terus terang bahwa dia jatuh cinta dengan Pang Limali Siang. Dia telah menyelamatkan Teocu ketika Teocu dikeroyok oleh pengemis-pengemis HWAI Kaipang, dan Teocu bersama dia saling mencinta Subo, dan, dan, Teocu sudah menyerahkan diri kepadanya. Dia pula yang membantu Teocu dan Sute menghadap Kaisar dan, dan. Perempuan Hinahek Hiatmo Li membentak, tangannya menampar dan tubuh Kim Hong Li Unyu terpelanting ketika pundaknya kena dihantam gurunya. Nyeri sekali rasanya, akan tetapi tidak mendatangkan luka hebat. Tahulah Kim Hong Li Unyu bahwa dia akan mati di tangan Subonya, akan tetapi tentu saja dia tidak berani melawan, hanya menangis dan membayangkan kekasihnya karena dia ingin mati dengan bayangan Li Siang di depan matanya. Hek Hiatmo Li memang sudah marah sekali dan dia sudah mengangkat tongkatnya sambil berkata, Murid Nur Haka, bersiaplah untuk mati. Subo, tahan dulu mendadak terdengar suara keras dan muncullah Raja Sabutai yang memasuki ruangan itu. Nenek itu menoleh dan memandang Sabutai dengan wajah makin berkerut menyeramkan. Murid tak tahu malu ini sudah sepatutnya mampus. Raja Sabutai tersenyum. Subo, apa sih anehnya kalau Sumoy ini tidak mampu menahan gelora nafsunya? Memang Sumoy sudah melanggar sumpahnya, akan tetapi masih ada kesempatan baginya kalau dia menebus dosa. Berilah dia waktu tiga bulan untuk dapat membunuh empat orang musuh besar Subo itu, dan kalau dia berhasil, biarlah dosanya diampuni dan biarkan dia hidup bahagia bersama kekasihnya. Akan tetapi kalau tidak berhasil, baru Subo membunuh dia pun belum terlambat. Hek Hiatmo Li mengomel. Kalau bukan engkau yang menyadarkan aku bahwa bocah ini bukan perawan lagi, tentu aku sudah kena dikelabui, maka biarlah aku setuju usulmu, Sri Baginda. Nah, kau telah dengar sendiri, murid durhaka. Bunuh atau tangkap empat orang musuhku itu, seret mereka atau mayat mereka ke sini, baru aku akan mengampunimu. Aku memberimu waktu tiga bulan lamanya mulai hari ini. Kim Hong Li Unyeo mengaturkan terima kasih dan pada hari itu juga dia berpamit untuk melaksanakan perintah itu. Itulah sebabnya maka ketika diadakan pemilihan guru silat di Lembah Naga, Kim Hong Li Unyeo tidak hadir, dan itu pula sebabnya kenapa Hek Hiatmo Li marah-marah saat Sabu Tai mengadakan pemilihan guru silat untuk pangeran. Amarahnya karena kecewa terhadap Kim Hong Li Unyeo itu membuat dia menantang semua peserta dan mengacaukan pemilihan guru silat itu. Ketika Kim Hong Li Unyeo tiba di dalam gedung Panglima Li dan bertemu kekasihnya itu, dia segera menubruk Li Chiang Kun sambil menangis. Dengan terisak-isak diceritakannya pertemuannya dengan Raja Sabu Tai dan Hek Hiatmo Li, kemudian betapa rahasianya telah ketahuan dan kemudian betapa Subonya dan Suhengnya itu memberi waktu tiga bulan kepadanya untuk dapat membunuh atau menangkap empat orang pendekar itu. Ahaha, betapa mungkin aku menundukkan empat orang yang berilmu tinggi itu? Li Koko, lebih baik kau membunuhku saja. Aku lebih senang mati di tanganmu, daripada di tangan Subo atau Suheng wanita itu menangis dalam rangkulan Li Chiang. Tentu saja hati Panglima ini menjadi tidak karuan rasanya. Dia juga mencinta wanita ini dan akan dibelanya dengan seluruh jiwa raganya. Jangan khawatir, kekasihku. Aku masih mempunyai akal dan harapan untuk menangkap empat orang itu, katanya. Panglima muda itu lalu mencari akal, dan akhirnya dia mendapat akal yang sangat nekat dan berani. Dia lalu memasukkan cap dari kaisar, membuat surat perintah penangkapan yang palsu, bahkan membuat bendera kekuasaan yang palsu pula. Kemudian dia mulai mempersiapkan pasukan yang kuat dan mengutus seorang pembantunya dengan hadiah besar agar supaya pergi membawa pasukan dan menggunakan perintah palsu dari kaisar itu untuk menangkap Mepkun Leong, Yap Pinhong, Chia Bun Ho dan Chia Gio Keng. Perwira yang menjadi pembantunya itu adalah perwira Ma Kitsu. Seperti telah diketahui, Ma Chiang Kun ini berhasil baik di dalam tugasnya, selain membunuh Hwe Ai Sien Kai dengan keroyokan, juga berhasil menangkap keempat orang pendekar itu yang menyerahkan diri karena di samping tidak ingin memberontak terhadap perintah kaisar, juga mereka tidak ingin mengacaukan pesta pernikahan Yap Mei Lan dan So Kwe I Deng. Memang, bila orang sudah tergila-gila maka apapun sanggup dilakukannya. Baik dia itu seorang laki-laki yang tergila-gila kepada seorang wanita, atau sebaliknya seorang wanita yang tergila-gila kepada seorang pria, dia akan melakukan segala hal demi orang yang dicintanya, atau demi memelihara dan mempertahankan kenikmatan yang didapatkannya dari hubungan cintanya itu. Demikian pula dengan halnya Panglima Lisyang. Tentu dia sendiri tak pernah bermimpi bahwa dia pada suatu hari akan melakukan hal yang demikian gila dan dekatnya. Kalau bukan untuk Kim Hang Li Uniyo, sampai mati pun kiranya dia tidak akan berani main-main seperti itu terhadap kekuasaan kaisar yang dipalsukannya, terlebih lagi berani mengatur siasat untuk mencelakakan dua pasang suami istri pendekar seperti Yap Kun Liong dan Chia Bun Ho bersama istri-istri mereka. Dia tahu bahwa perbuatannya itu akan membawa akibat yang amat besar dan luas. Apalagi peristiwa penangkapan itu terjadi ketika pendekar Yap Kun Liong sedang merayakan pernikahan puterinya sehingga peristiwa penangkapan itu disaksikan oleh ratusan orang tokoh Kang Ho yang berkedudukan tinggi. Dunia Kang Ho akan menjadi geger karena peristiwa ini, dan hal ini diketahui benar oleh Lisyang. Akan tetapi, kalau orang sedang tenggelam dalam buayan asmara seperti Lisyang, biar dunia kiamat pun tidak akan terasa olehnya. Kalau dia sedang tenggelam dalam pelukan wanita yang amat dicintanya, biar apapun terjadi, dia tidak takut bahkan mati pun bukan apa-apa baginya asal saja dihadapinya bersama wanita yang dicintanya itu. Dan memang peristiwa itu benar-benar menimbulkan kegemparan besar. Para tamu yang hadir dalam pesta pernikahan itu, yang tergesa-gesa pulang ke tempat kediaman masing-masing, segera menyebar luaskan berita tentang penangkapan itu sehingga seluruh dunia Kang Ho menjadi gempar. Bila yang ditangkap itu seorang atau beberapa orang tokoh sesat yang suka menimbulkan kekacauan dan kejahatan, hal itu tentu saja dianggap lumerah dan tidak akan ada yang merasa heran. Akan tetapi apa yang tersiar menjadi berita itu sungguh sebaliknya, Kaisar menangkap keluarga pendekar Yapkun Leong dan Chia Bun Hou. Alangkah aneh dan janggalnya berita ini. Banyak di antara para tokoh Kang Ho yang merasa penasaran sekali dan mereka sudah mencari-cari daya upaya harus bertindak bagaimana menghadapi peristiwa aneh itu. Tapi tentu saja banyak pula para tokoh Liu Kling dan kaum sesat yang bersorak gembira karena pembasmian terhadap setiap orang pendekar penegak keadilan dan kebenaran berarti hilangnya seorang perintang dan musuh bagi mereka. Akan tetapi ternyata Lisyang adalah seorang Panglima Perang yang pandai menyusun siasat. Setelah menurut perhitungannya yang ternyata tepat sekali bahwa para pendekar yang terkenal setia kepada pemerintah itu akan menyerah setelah melihat surat perintah Kaisar. Li Chiang Kun sudah mempersiapkan pasukan pengawal yang sangat kuat, bahkan di setiap kota selalu siap serombongan pasukan yang akan memperkuat pengawalan itu. Dia maklum bahwa penawanan empat orang pendekar itu tentu menimbulkan kegemparan dan untuk menjaga agar keempat tawanan itu jangan sampai terlepas atau dibebaskan orang, maka pengawalan dilakukan amat kuat, bahkan dia mengumpulkan jagoan-jagoan di kota raja yang dapat disogok dan dibelinya untuk membantu dalam pengawalan itu. Ini pula sebabnya maka para pendekar yang berusaha turun tangan menyelamatkan empat orang tawanan itu selalu menemui kegagalan. Apalagi setelah pada suatu malam terdapat rombongan dari Siao Lim Pai yang hendak mempergunakan kekerasan untuk membebaskan tawanan itu dan mengalami perlawanan hebat, lalu mendengar teriakan pendekar Yap Kun Leong sendiri yang meminta kepada kawan-kawan di dunia Kang Ong supaya jangan melawan pemerintah. Karena dia yakin akan diadakan pengadilan yang adil di kota raja, maka tidak ada lagi kaum Kang Ong yang berani menggunakan kekerasan untuk mencoba membebaskan empat orang itu. Pada suatu senja, rombongan pasukan yang mengawal kereta kerangkeng tawanan ini memasuki kota-koteng yang ramai. Kota ini berada di sebelah selatan kota raja dan rombongan pasukan yang dipimpin oleh perwira Makitsu segera membawa tawanannya ke penjara untuk menitipkan tawanan itu di tempat yang terjaga kuat itu, kemudian dia mengunjungi pembesar Cheong di kota Poteng yang juga menjadi sahabat baik dari Li Xiang. Kereta kerangkeng itu dimasukkan ke dalam penjara, dalam sebuah ruangan yang dijaga ketat oleh selosin prajurit. Kerangkeng itu sendiri amat kuat, terbuat dari baja yang dikunci dari luar, dan kedua tangan para tawanan itu pun dirantai, sedangkan ruangan itu sendiri berjeruji baja dan dikunci dari luar, di luarnya masih dijaga oleh selosin prajurit pilihan. Hem, kalau mengingat betapa kita dikerangkeng seperti binatang-binatang buas, ingin aku mematahkan semuanya ini dan mengamuk Siagiyoteng berkata, muncul kembali kekerasannya karena mengalami penghinaan yang luar biasa ini. Tenanglah, kota raja sudah dekat dan setelah dihadapkan ke pengadilan, aku yakin kita akan segera dibebaskan. Dibebaskan setelah diadili jauh lebih terhormat daripada bebas menggunakan kekerasan. Aku heran sekali, kenapa Kaisar menyuruh tangkap kita berempat bunhou berkata, Ini tentu fitnah, maka aku sebetulnya setuju dengan pendapatan Cikeng untuk lolos dan mengamuk. Sungguh pun Kaisar sendiri, kalau melakukan fitnah dan tindakan sewenang-wenang, haruslah ditentang kata Yap Pin Hong. Hong Moi, simpan kembali kemarahanmu itu, kata Kun Leong kepada adiknya. Kalau Kaisar melakukan tindakan ini, pasti ada sebabnya. Andai kata di fitnah sekalipun, tentu Kaisar tidak tahu bahwa beliau dibohongi atau ditipu orang. Apabila kita memergunakan kekerasan, hal itu justru akan memperkuat bukti bahwa kita memang suka memerontak. Maka sabarlah, mungkin dalam dua hari lagi kita sampai di kota raja dan akan menerima keputusan. Bila kemudian ternyata bahwa Kaisar bertindak sewenang-wenang dan lalim, masih belum terlambat bagi kita untuk memerontak. Mereka berempat lalu duduk diam, melakukan semedi seperti biasa sehingga mereka tidak merasa menderita apa-apa sama sekali. Menjelang tengah malam, ada suara yang mencurigakan dan mereka berempat membuka mata. Dengan heran mereka melihat para penjaga di luar ruangan beruji baja itu tertidur semua, ada yang duduk yang bersandar dinding sambil memegangi tombak, ada yang malang melintang saling tindih. Mereka saling pandang dengan penuh keheranan dan tiba-tiba Kun Liong mengeluarkan suara lirih, SSSSTTT. Kun Liong mendengar sesuatu yang juga sudah didengar oleh tiga orang lainnya. Tidak lama kemudian, nampak berkelebat bayangan merah lantas dengan gerakan yang sangat ringan melayanglah sesosok tubuh wanita yang berpakaian serba merah lalu turun di luar ruangan itu. Seorang wanita muda yang cantik manis, berpakaian serba merah, pedangnya tergantung di punggung, rambutnya tergulung rapi dan pakaiannya juga indah bersih, wajahnya yang cantik itu dirias rapi. Seorang wanita muda cantik manis yang pesolek, dan senyum pada bibirnya serta kerling matanya membayangkan kegenitan yang panas. Selagi Kun Liong dan Giok King merasa heran melihat wanita muda yang tidak mereka kenal itu, mendadak Bun Ho dan In Hang mengeluarkan seruan marah ketika mereka melihat wanita itu. Mau apa kau kesini Bun Ho membentak? Pergilah Kau In Hang juga membentak. Suara kedua orang suami istri ini jelas membayangkan kemarahan besar sehingga Yap Kun Liong dan istrinya merasa makin heran lagi. Tiba-tiba wanita muda itu menjatuhkan diri berlutut di luar ruangan itu sambil menangis. Suhu, Subo, masih begitu benci kah Jiwi kepada Tecu? Suhu dan Subo kena fitnah, harap Jiwi perkenankan Tecu untuk membantu Suhu dan Subo. Tidak. Pergilah, kami tidak ingin kau bebaskan bentak In Hang. Bila Suhu dan Subo tidak menghendaki kekerasan, biarlah Tecu membujuk Tsiong Taijin, pembesar poteng ini untuk membebaskan Jiwi. Tecu kenal baik dengannya dan Tecu pasti dapat mempengaruhinya. Sudahlah, kami sudah bukan guru-gurumu lagi. Pergilah, jangan membuat aku marah kata Bun Hou. Suhu, demi keselamatan Suhu dan Subo, Tecu lah mengorbankan Nyawa Tecu, gadis itu memohon. Diam. Pergi kau. Pergi, wanita tak tahu malu In Hang berseru marah sekali, mengepal tinjunya sehingga Kun Liong merasa khawatir kalau-kalau adiknya itu akan mematahkan rantai dan membobolkan kerangkeng. Pergilah, kami tidak ada sangkut paut lagi denganmu, kata Bun Hou. Suhu, Subo, wanita itu menangis, kemudian bangkit berdiri, dengan meti merah dan bercururan air. Dia memandang lagi kepada wajah Bun Hou, kemudian meloncat dan berkelebat pergi dengan cepat sekali. Bun Hou dan In Hang saling pandang lalu menarik napas panjang, agaknya merasa lega bahwa gadis itu sudah mau pergi dari situ. Akan tetapi tiba-tiba ada bayangan lain berkelebat, gerakannya jauh lebih cepat daripada gadis tadi dan Tau Tau Li Seng telah berada di luar ruangan itu. Seng Ji Chia Gio Keng berseru ketika mengenal putranya. Oh haha, ibu dan yang lain-lain tidak apa-apa, bukan? Hatiku khawatir sekali melihat wanita baju merah tadi menggunakan bubuk racun obat bius membuat semua penjaga pingsan. Tadinya kusangka dia memiliki niat jahat atau mungkin juga hendak menolong, maka aku ragu-ragu dan hanya membayangi. Siapakah dia? Kulihat dia pergi lagi sambil menangis. Tidak ada apa-apa, jangan khawatirkan kami, kata Bun Hou kepada Li Seng, agaknya merasa tidak suka untuk bicara tentang wanita cantik itu. Yap Kun Leong maklum akan sikap Bun Hou ini dan karena dia tidak ingin penjaga baru datang dan melihat Li Seng di situ, maka dia berkata, Seng Ji, kau tinggalkanlah tempat ini. Baik sekali engka selama ini membayangi kami, dan lakukanlah itu terus, akan tetapi hati-hatilah, jangan sampai ketahuan oleh pihak pengawal dan jangan melakukan apapun sebelum ada tanda dari kami. Kami tidak menghendaki kekerasan. Benar kata ayahmu itu, Seng Ji. Kau pergilah dan bayangi saja dari jauh. Kami berempah sanggup menjaga diri, kata Gio Keng kepada putranya, hatinya gembira dan bangga melihat putranya itu ternyata terus membayangi mereka. Jangan khawatir, ayah dan ibu. Akan tetapi harap ayah dan ibu, paman dan bibi selalu berhati-hati dan periksa baik-baik dulu sebelum makan hidangan yang mereka subuhkan. Saya merasa curiga terhadap penangkapan ini. Setelah meninggalkan pesan itu, Li Seng lalu berkelebat pergi dan untung ia bergerak cepat karena para penjaga sudah mulai ada yang siuman dari pingsannya, bergerak dan menguap seperti orang baru bangun tidur. Bun Hou, siapakah wanita tadi dan benarkah dia itu murid kalian berdua? Chia Gio Keng tidak dapat menahan keinginan taunya untuk bertanya kepada adiknya mengenai gadis yang hendak menolong mereka, akan tetapi ditolak dengan kasar oleh adiknya itu. Aku pun heran mengapa engkau bersikap sedemikian kaku dan penuh benci kepadanya, Hang Moi kata Yap Kun Leong kepada adiknya. Siapakah dia? Bun Hou dan In Hang saling pandang dan di dalam pandangan mata ini terjalin saling pengertian mendalam. Bun Hou menarik napas panjang, lalu berkata sebagai jawaban kepada Yap Kun Leong dan istrinya. Sesungguhnya, kami berdua tadinya hendak merahasiakan tentang gadis itu selamanya, tetapi siapa sangka malam ini dia muncul, maka tidak perlu lagi kiranya kami menyimpan rahasia ini setelah diketahui oleh Leong Ko dan Keng Cici. Baik, akan ku ceritakan semua tentang dia. Pendekar ini mulai bercerita, dengan suara bisik-bisik supaya jangan terdengar oleh para penjaga yang mulai sadar, hanya dapat terdengar oleh mereka berempat saja. Beginilah ceritanya. Seperti telah diceritakan di bagian terakhir dari cerita Dewi Maut, Bun Hou dan Yap In Hang terpaksa pergi meninggalkan ayah pendekar itu, yaitu Cia Keng Hang karena ketua Cien Ling Pai ini tidak menyetujui perjodohan antara mereka. Hati mereka sedih, akan tetapi karena cinta kasih mereka yang mendalam, mereka pun siap meninggalkan keluarga dan hidup berdua saja. Hal itu terjadi kurang lebih 16 tahun yang lalu, dan keduanya lalu pergi menuju ke Tiang Si untuk mengambil seorang anak perempuan bernama San Eng. Dalam cerita Dewi Maut dikisahkan bahwa dalam penyelidikannya terhadap musuh-musuh besar keluarganya, Bun Hou pernah bersahabat dengan seorang bekas penjahat yang telah menjadi seorang pemilik rumah judi, bernama San Dian E, kepala Hokpokoan di Tiang Si. San Dian E ini sengaja mengganti namanya karena dia menjadi orang buruan, berganti nama menjadi Lyok San dan berjuluk Kiamo, setan pedang. Kiamo Lyok San atau San Dian E ini suka kepada Bun Hou, bahkan dalam penyelidikannya terhadap musuh-musuhnya, akhirnya Kiamo Lyok San sampai tewas di tangan para musuh Bun Hou. Sebelum tewas, Lyok San atau San Dian E ini meninggalkan pesan kepada Bun Hou supaya suka memelihara dan mendidik putri satu-satunya yang berada di Tiang Si dan bernama San Eng. Demikianlah, setelah dia melakukan perantauan dengan Yap In Hong, Tia Bun Hou tidak melupakan janjinya lantas bersama In Hong yang sudah diceritakannya tentang janji itu, mereka berdua pergi ke Tiang Si untuk menemui anak perempuan yang pada waktu itu baru berusia 10 tahun, seorang anak perempuan yang cantik manis. Kemudian, sesudah merantau sampai jauh dan memilih-milih tempat, akhirnya Bun Hou dan In Hong memilih kota Bun Che O di sebelah selatan provinsi Cek Yang, yakni sebuah kota yang cukup ramai tidak jauh dari pantai timur. Mereka sengaja menjauhkan diri agar tidak lagi bertemu dengan keluarga mereka, dan mereka seolah-olah mengubur diri jauh di timur. San Eng menjadi murid mereka, akan tetapi karena kedua orang pendekar ini masih amat muda, mereka menganggap San Eng seperti adik sendiri dan secara bergantian mereka berdua mendidik serta memberi pelajaran surat dan silat kepada gadis itu. Semenjak kecil San Eng mempunyai watak yang periang dan lincah jernaka, sehingga keriangan anak itu menjadi sinar yang menerangi kehidupan sepasang kekasih yang merasa sangat prihatin karena jauh dari keluarga ini. Sayang sekali, mereka terlampau muda dan kesayangan mereka terhadap San Eng mereka perlihatkan sedemikian rupa hingga San Eng menjadi manja sekali. Makin besar San Eng menjadi makin cantik, akan tetapi dalam kelincahannya terkandung sifat-sifat pesolek dan genit yang mengkhawatirkan hati In Hang dan Bun Hou. Namun mereka berdua terlampau sayang kepada San Eng, maka mereka membiarkan saja San Eng bertingkah genit, dan juga tidak melarang ketika San Eng mulai berkenalan dengan anak-anak tetangga. Setelah lewat 7 tahun, San Eng menjadi seorang gadis berusia 17 tahun yang cantik manis, pesolek dan pandai berias, murah senyum dan kerling matanya amat tajam memikat. Di samping ini, juga ilmu silatnya sudah mencapai tingkat tinggi karena memang dia berbakat sekali sehingga apa yang diajarkan oleh suhu dan subonya dapat dia kuasai dalam waktu yang tidak terlalu lama. Setelah berusia 17 tahun, nampak gejala-gejala tidak baik yang mulai terasa oleh Bun Hou, yaitu bahwa muridnya itu agaknya mempunyai kecondongan hati kepadanya. Dari sinar matanya, dari sikapnya, dari gayanya apabila sedang dilatihnya silat, semua itu menunjukkan bahwa darah cantik manis ini berdaya upaya memikatnya dengan berbagai kaya. Bahkan ketika sedang berlatih silat di hadapannya, sering San Eng sengaja menonjolkan bagian-bagian tubuhnya yang menggairahkan, seperti bagian dadanya atau pinggulnya, sedemikian rupa untuk menarik perhatiannya. Akan tetapi dia pura-pura tidak tahu dan menghibur hatinya sendiri serta memaki-maki diri sendiri sebagai macu keranjang dan tak tahu malu, menuduh murid sendiri yang dianggapnya seperti adik sendiri itu sedemikian rupa. Setelah dewasa, San Eng mulai mengerti bahwa antara Suhu dan Subonya ini tidak ada hubungan jasmani. Belum pernah dia melihat Suhu dan Subonya yang mengaku suami istri ini tidur sekamar, apalagi sepembaringan. Mulailah dia tertarik dan bertanya-tanya, bahkan dengan cerdik dia memancing-mancing kenapa Suhu dan Subonya tidak pernah menjenguk keluarga mereka hingga akhirnya Subonya menceritakan kepadanya karena menganggap dia sebagai keluarga sendiri yang dipercaya, mengenai perjodohan mereka yang ditentang oleh orang tua Bunhou. Kami sudah berjanji tidak akan menjadi suami istri dalam arti sesungguhnya sebelum mendapat restu orang tua, Subonya mengakhiri ceritanya sebagai jawaban pertanyaan mengapa Suhu dan Subonya belum juga mempunyai keturunan. Maka taulah San Eng bahwa Suhunya masih perjaka dan Subonya masih perawan. Dia makin tertarik dan merasa kasihan kepada Suhunya. Memang dia amat kagum dan cinta kepada Bunhou, maka mendengar penuturan ini, dia menjadi semakin berani kepada gurunya yang masih muda itu, yang hanya lebih tua 10 tahun daripadanya. Watak San Eng ini ditambah oleh pergaulannya dengan segala orang, mendengar cerita-cerita cabulah dan melihat tindak tanduk mereka yang tidak mempedulikan susilah sehingga dia sendiri terseret dan menjadi seorang wanita yang mendambakan cinta dirahi. Pada suatu malam, selagi Bunhou tidur di dalam kamarnya seorang diri seperti biasa, San Eng yang sudah tidak mampu menahan gelora hatinya yang dihantui oleh bayangan pikirannya sendiri mengenai adegan-adegan mesra seperti yang pernah didengarnya dari penuturan kenalan-kenalannya, dengan nekat memasuki kamar gurunya itu. Seorang pria yang usianya hampir 30 tahun seperti gurumu itu dan tidak pernah tidur dengan istrinya, tentu nafsunya besar bukan main. Seperti air terbendung dan sekali bersentuhan dengan seorang wanita, tentu dia akan runtuh. Seperti air bah yang menjebol bendungannya berkata seorang di antara wanita tetangga, seorang janda yang terkenal nakal dan matuk keranjang sambil tertawa penuh arti saat San Eng menceritakan keadaan gurunya, Sayang, dia begitu tampan dan gagah, sayang kalau seorang pria seperti dia tersiasia. Malam itu San Eng gelisah di atas pembaringannya. Ucapan-ucapan seperti itu ternih yang dipelingannya dan dia lalu membayangkan betapa akan mesranya jika gurunya memeluk, menciuminya, bermain cinta dengan dia yang sudah sejak lama tergila-gilap pada gurunya yang dia tahu merupakan seorang pendekar sakti yang amat hebat itu. Betapa kaget rasa hati Bun Hou saat dia merasakan sesuatu yang lembut menindihnya, dua lengan yang bulus merangkulnya dan wajah yang terengah-engah menempel pada wajahnya, sebuah mulut yang lembut menciuminya. Syaraf-syarafnya yang terlatih segera menanggapi dan hampir saja dia menggerakkan tangan hendak menyerang, akan tetapi dia segera melihat bahwa wajah yang terengah-engah itu, yang kemerahan dan penuh dicengkeram nafsu wirahi, adalah wajah cantik manis dari San Eng. Kekagetan berganti keheranan luar biasa. Suhu, ah, suhu, aku cinta padamu, disikan di antara napas terengah-engah ini, ciuman pada pipinya, bibirnya, membuat Bun Hou yang tadinya terheran-heran menjadi marah bukan main. Bun Hou sudah menggerakkan tangan, akan tetapi kesadarannya masih membuat dia dapat merubah pukulan itu menjadi dorongan sehingga tubuh darah itu terlempar dari atas tubuhnya, bahkan kemudian terbanting ke bawah pembaringan. Bun Hou sudah bangkit duduk. Akan tetapi San Eng tidak menjadi takut, malah kini darah itu cepat membuka pakaiannya, memperlihatkan dadanya yang muda dan mempesonakan. Suhu, suhu, lihatlah aku cinta padamu, suhu, aku hendak mempersembahkan tubuh ini kepadamu, dan darah itu lalu merangkul lagi, mendekap kepala gurunya yang masih muda itu ke dadanya, kemudian mengangkat muka itu, menciumnya penuh nafsu birahi. Bun Hou memejamkan matu dan seperti orang kehilangan dirinya sendiri, dia tenggelam dan terseret, kedua lengannya memeluk pinggang ramping itu, jari-jari tangannya bertemu dengan bukit-bukit pinggul dan dia pun balas mencium bibir yang menantang itu. Tetapi, tiba-tiba seperti sinar terang yang berkilat menerangi kegelapan, kewaspadaannya membuat Bun Hou melihat betapa gilanya dia menyambut bujukan iblis yang berupa pikirannya sendiri yang ingin meregu kepuasan dengan melayani muridnya itu, biarpun peristiwa yang amat kotor. Tiba-tiba dia mendorong tubuh San Eng, sedemikian kuatnya sehingga tubuh darah itu terlempar menabrak pintu kamarnya. Bun Hou sudah bangkit berdiri, matanya berkilat-kilat, dan pada saat itu terdengar suara In Hang dari luar, Hou Ko, ada apakah? Secepat kilat San Eng sudah membereskan bajunya lantas meloncat keluar dari jendela. Ketika In Hang memasuki kamar, dia cepat berkata dari luar jendela itu. Subuh, Teo Chu tadi seperti mendengar suara mencurigakan, Teo Chu menyangka maling maka Teo Chu hendak memberitahu kepada Su Hu, tetapi celakanya, dalam kagetnya Su Hu malah mengira Teo Chu malingnya. Tia Bun Hou menekan perasaannya yang tidak karuan, jantungnya berdebar kencang penuh ketegangan dan dia tahu bahwa kalau dia banyak bicara dalam saat itu, tentu In Hang akan menjadi curiga. Ahaha, aku hanya melihat bayangan di luar jendela, maka aku segera menyerang. Untung Eng Ji dapat mengelak, katanya. San Eng, berhati-hati lah kau kalau mendekati kamar gurumu. Eng kau tentu tahu bahwa seorang ahli silat yang sudah matang ilmunya dan ilmu silat sudah mendarah daging di dalam dirinya, syaraf-syarafnya selalu siap untuk menjaga diri dan dalam keadaan terkejut terbangun dari tidurnya dapat menyerang dengan tiba-tiba. Maaf, Subo, Teo Chu khawatir mendengar bunyi itu, mungkin saja hanya kucing. Hem, betapapun, harusku selidiki sendiri, kata In Hang yang cepat melayang naik ke atas genteng dan setelah merasa yakin bahwa tidak ada orang lain dia lalu turun kembali dan memasuki kamarnya. Sedikitpun dia tidak menaruh curiga atas terjadinya peritiwa itu. Akan tetapi tentu saja Bun Hou tak dapat tidur memikirkan keandahan dari muridnya itu. Dia melihat bahaya yang sangat besar mengancam dirinya dan dia tidak tahu apa yang harus dilakukannya. Akan tetapi, melihat betapa suhunya tidak membuka rahasianya terhadap Subo-nya, Hal ini diterima salah oleh San Eng yang mengira bahwa suhunya melindungi dan bahwa diam-diam suhunya itu menanggapi pencurahan cintanya, maka dia bukannya mundur malah sikapnya menjadi makin mendesak. Sikapnya bukan hanya makin berani, bahkan di depan Subo-nya, dia tidak dapat menyembunyikan kerling matanya yang penuh daya pikat dan penuh kasih mesra terhadap suhunya. Tentu saja Bun Hou merasakan ini dan dia menjadi semakin gelisah dan tidak enak, apalagi setelah dia melihat bahwa istrinya mulai memandang kepadanya dengan sinar mata aneh penuh curiga yang makin lama menjadi kecurigaan yang mengandung cemburu. Cemburu adalah suatu di antara perasaan-perasaan manusia yang amat aneh dan amat kuatnya mencengkeram batin manusia. Banyak orang menyangka, bahkan berpendapat bahwa cemburu adalah tanda cinta, bahkan cemburu tak terpisahkan dari cinta. Betulkah perkiraan atau pendapat demikian itu? Apabila kita menanggapi dengan perkiraan atau pendapat yang lain, maka akan terjadi pertentangan pendapat yang ribuan macam banyaknya dan tiada habisnya, pula tidak ada gunanya. Sebaliknya kalau kita masing-masing menghadapi perasaan cemburu itu sendiri apabila dia timbul, lalu mengamatinya dengan penuh kewaspadaan sehingga kita dapat menyelidikinya, mempelajarinya kemudian mengerti dengan sepenuhnya tentang susunan cemburu, bagaimana munculnya, apa sebabnya dan apapula akibatnya. Karena hanya pengertian yang mendalam, yang timbul dari pengamatan yang waspada ini sajalah yang akan menciptakan perubahan sehingga kita tidak lagi disentuh oleh racun cemburu. Dengan memandang kepada diri sendiri, maka kita bersama dapat melakukan penyelidikan apakah sebenarnya cemburu itu sehingga bukan hanya menjadi semacam pengetahuan teoritis yang hampa. Pengetahuan teoritis seperti itu tak akan melenyapkan cemburu. Kita semua, tentu saja yang sudah pernah mengalaminya, tahu belaka apakah akibat dari perasaan cemburu ini. Cemburu menimbulkan derita batin, merasa sengsara, nelangsa, kecewa, berduka, kesepian, murung dan banyak pula yang menjadi marah, kemudian dicengkeram kebencian hingga menimbulkan tindakan-tindakan kekerasan. Oleh karena itu, kita semua tahu betapa buruknya akibat dari cemburu, dan tentu saja sebaiknya bila kita tidak pernah lagi disentuh oleh racun cemburu ini. Dari manakah timbulnya cemburu? Hendaknya jangan tergesa-gesa menjawab dari cinta. Cemburu mendatangkan penderitaan dan kekerasan, oleh karena itu amatlah tidak tepat kalau menghubungkan cemburu dengan cinta kasih. Bukanlah cinta kasih bila akhirnya mendatangkan kedukaan dan kebencian. Cemburu muncul karena kita takut kehilangan apa yang mendatangkan kesenangan kepada kita. Cemburu baru timbul kalau kita merasa adanya bahaya bahwa sesuatu yang kita anggap milik kita yang kita sayangi, baik itu merupakan benda, sahabat atau pacar atau suami atau istri, akan terpisah dari kita dan menjadi milik orang lain. Jadi cemburu datang karena kita ingin mempertahankan sesuatu atau sesuatu yang mendatangkan kesenangan kepada kita, dan yang ingin kita monopoli atau miliki sendiri saja itu. Cemburu adalah kekecewaan dan kemarahan yang timbul karena punyaku diganggu, karena milikku diambil orang lain, atau lebih tepat karena takut atau khawatir milikku diambil oleh orang lain. Jadi cemburu bersumber dari si aku yang ingin senang sendiri, dan barang ataupun orang yang kita cinta itu menjadi sumber atau walat dari mana kita memperoleh kesenangan, maka kalau sumber atau walat itu diambil orang lain, kita lalu menjadi sedih, marah atau cemburu karenanya. Cinta kasih tidak ada sangkut pautnya dengan cemburu. Cinta kasih bukan berarti aku ingin senang, aku ingin mengusai, justru aku ingin senang dan aku ingin menguasai ini meniadakan cinta kasih. Cinta kasih tidak dapat dipaksakan, cinta kasih tidak mungkin dapat diikat. Kalau kita merasa sayang kepada sebuah benda, tentu kita akan merawatnya baik-baik, menjaganya dengan hati-hati agar tidak rusak atau pecah, bukan? Dan kita melakukan semua itu karena benda tadi mendatangkan rasa senang kepada kita. Demikian pula kepada seorang pacar. Rasa senang itulah yang membuat kita menjaganya, supaya dia tidak sampai dipisahkan dari kita, karena hal itu berarti bahwa kita kehilangan itu. Padahal, kalau bisa dinamakan keinginan, kiranya satu-satunya keinginan dari seorang yang mencinta adalah ingin melihat orang yang kita cinta itu berbahagia. Akan tetapi pengejaran kesenangan membuat kita berpendapat bahwa orang yang kita cinta itu hanya bisa berbahagia kalau menjadi milik kita. Betapa picik pendapat seperti ini, bukan? Demikianlah, Yap In Hang mulai dicengkeram perasaan cemburu ketika dia melihat sikap muridnya yang terlampau manis terhadap Bun Hou. Sebagai seorang wanita yang keras hati, In Hang tidak pernah dapat menyimpan rasa penasaran, setiap ganjalan hati tentu akan dikeluarkan melalui perbuatan dan kata-kata. Oleh karena itu, setelah melihat jelas sikap muridnya yang ditangkapnya dengan ketajaman naluri kewanitaannya, pada suatu malam setelah beberapa hari lewat semenjak peristiwa malam itu, In Hang menemui Bun Hou dan dengan suara dingin dan sikap tegas dia berkata, Hou Ko, sekarang ceritakanlah apa artinya sikap saneng yang demikian manis dan memikat kepadamu. Bukan main kagetnya hati Bun Hou mendengar ini. Saking kagetnya karena hal yang mengganjal hatinya selama beberapa hari ini secara tiba-tiba disentuh oleh kekasihnya, dia menjawab dengan gagap. Apa, apa yang kau maksudkan, Hang Moi? Hou Ko, bukankah sudah tidak ada rahasia lagi di antara kita? Engkau pun tahu akan sikap panah dari saneng kepadamu, sikap manis memikat yang tidak wajar. Apa artinya itu? Kini Bun Hou sudah dapat menenangkan hatinya lagi, maka dia sudah siap dan setelah menarik napas panjang dia lalu berkata, Ah, ah, hal ini mengganggu ku dalam beberapa hari ini, Hang Moi, membuatku sukar tidur nyenyak dan merasa gelisah karena aku selalu meragu apakah hal ini akan ku ceritakan kepadamu secara terus terang atau tidak. Aku tadinya khawatir kalau-kalau engkau akan marah besar kemudian melakukan hal-hal yang mencelakakan kalau aku berterus terang. Akan tetapi melihat sikap anak itu yang makin menjadi-jadi, yang tentu menimbulkan kecurigaanmu, sebaiknya aku berterus terang saja. Hanya sebelumnya, harap engkau bersabar hati, Hang Moi, dan jangan bertindak keras, karena kasihan anak itu yang selain menjadi murid, juga seperti adik kita sendiri. Biarpun alisnya berkeru tanda kemarahan, In Hang mengangguk karena dia sudah dapat menduga bahwa tentu murid itu telah jatuh cinta kepada kekasihnya ini. Maka dia dapat mendengarkan dengan sabar ketika Bun Ho menceritakan semua yang terjadi pada beberapa malam yang lalu, pada saat San Eng memasuki kamarnya dan memperlihatkan sikap yang sangat tidak patut, merayunya. Tentu saja dia tidak menyebut-nyebut tentang betapa dia hampir terseret oleh rayuan San Eng, betapa dia bahkan sudah membalas pelukan dan ciuman darah remaja itu. Memang, pekerjaan yang paling sukar di dunia ini bagi manusia adalah membuka rahasia kekotoran dirinya sendiri. Semua manusia ingin dan berdaya upaya sekuat tenaga untuk menutupi kekotoran dirinya, akan tetapi di samping itu pun, berdaya upaya sekuat tenaga untuk membuka dan mengungkap semua rahasia kekotoran orang lain. Hanya dengan pengamatan waspada saja maka akan timbul kesadaran dan pengertian akan kepalsuan yang menyesatkan ini.